Bagaimana cara ngecek laptop bekas secara cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Asfi Dan ini anak saya Althof Langsung aja kita mulai ke videonya Di depan saya ada sebuah Asus Semi ROG Asus FX553VD Ini juga saya jual Ada linknya di deskripsi di bawah Bagaimana cara ngecek laptop bekas Satu, cek fisik Yang kedua, cek lengkapan Yang ketiga, cek kesesuaian tipe laptop dan spesifikasinya Yang keempat, cek kesehatan hardware Itu kita cek semua Secara fisik, atasnya seperti ini Di depan seperti ini Kanannya ini Bagian kiri laptop ada DVD USB2 dan USB2 Di sini Di baliknya di deskripsi di bawah ini Ada nomor seri Ada stiker Windows O Dari luar oke Sekarang langsung lanjut ke dalam Nah, ini fisiknya Kita cek angle-nya Oke atau tidak Yang kedua adalah cek lengkapan Laptop, charger Sama tas Pastikan chargernya ORI Voltaser dan ampere sesuai Bagaimana cara ngeceknya Di sini kita Balik dulu laptop Pasti semua laptop ada voltaser dan ampere Ada wattnya Watt rumusnya adalah voltaser kali ampere Nah Saya kelihatan jelas 19 volt 6,32 ampere atau 130 watt Selanjutnya kita cek di Kelengkapan charger-nya Apakah sesuai Nah, chargernya ini Di sini bisa kelihatan Voltasenya outputnya 19 volt 6,32 ampere Nah, poin yang ketiga Adalah Cek kesesuaian tipe laptop Dan spesifikasinya Apakah sudah sesuai dengan di iklan Untuk software Software Mengecekkan laptop Saya punya linknya Di situs saya Sarinadina.com Nah, ini situs saya Bisa di cek di Ini yang ketiga Ini software untuk cek laptop dalam 9 menit Kita klik Dan otomatis akan download file Dan file yang terdownload Seperti ini Passwordnya Sarinadina.com Ini passwordnya Sarinadina.com Oke Nah, hasilnya akan di sini Nah, kita sampai Di Pengajakan Kesesuaian tipe laptop Dan spesifikasinya Poin ketiga ini Ini kita pakai software speksi Untuk cek spesifikasi secara umum Apakah sudah sesuai dengan iklan saya Kita cek Dengan speksi Di 64 bit Nah, di sini akan terlihat Operating system yang kita pakai Itu adalah Windows 10 Ori-nya juga Windows 10 Pro Dan prosesornya Core i7-700HG RAM-nya 8GB Single channel Artinya RAM 8GB ini masih satu keping ya Motorbotnya Asus Tag PGA-nya Intel HD 630 Dengan NVIDIA GeForce GTX 1050 Ini 2GB Nah, harddisk-nya Di sini kita bisa tahu Harddisk-nya itu Seagate Seagate 1TB Kedetaknya 931GB DVD-nya Ada DVD RAM Atau DVD AW Selanjutnya Kita ngecek kesehatan harddisk Pakai software HD Sandinal HD Sandinal ini Ini aplikasinya HD Sandinal Application Kita buka ini Yes Nah Di sini yang paling penting itu Kederjanya 100% sempurna Kesehatannya 100% sempurna Nah Di sini bisa kelihatan juga Pemakaiannya masih 66 hari 4 jam Jadi Total laptop ini nyala Lebih tepatnya 66 hari 4 jam Sejak pertama kali beli Tahun 2017-an Ini masih garansi sampai 2019 November Harddisk-nya sehat Saran dipakai Kita cek kesehatan harddisk Pakai HD Tune juga Karena dua hal ini Salah mendukung Menurut HD Tune Yang penting di sini Hal statusnya oke hijau Berarti sehat Tidak ada masalah Kalau warning Sudah lemot Meskipun HD Sandinal bilang Di situ Masih 100% Tapi kalau di sini Hal statusnya warning Bagi saya Sudah lemot Kecuali kalau SSD Warning Tidak begitu kerasa Kalau scan Quick scan Start Ini untuk ngecek Bad sektor Apakah ada bad sektor Kalau ada merah Satu kotak aja Tadi ada di meshnya Atau istilahnya bad bad sektor itu Ini info Harddisk-nya 1000 giga Atau baddisk 911 giga Kecepatan rata-rata 93 MB per detik 5400 RPM Kalau itu semua Berarti oke Tidak ada bad sektornya Sambil menunggu ini Saya biasanya buka VGA Lebih detailnya ini GPU-Z Untuk ngecek Spesifikasi VGA Dan apakah VGA-nya Pakai GDDR5 Atau GDDR3 Ada yang 128 bit atau 256 bit Bisa di cek disini semua Harddisk Intinya sih Kalau statusnya oke Biasanya disini Tidak ada bad sektor Kalau ada bad sektor Satu kotak aja Itu sudah Pasti Statusnya kalau enggak Warning Violet itu Tapi enggak apa Untuk pengecekan Nah ini VGA kita Bisa kita lihat GDDR5 Samsung 128 bit Memorinya yang 2 giga Kalau ada GTX 1050 Ada yang 4 giga Ada yang 2 giga Ini yang seri 2 giga Sebenarnya sih Performa 2 giga Sama 4 giga Tidak beda jauh Bisa di cek Di referensi Youtube Atau informasi yang lain Terus kita cek Pendingin dan baterai Yang penting Perlu diperhatikan adalah Panas prosesor Panas prosesor sekarang ini 59, 48, 47, 48, 49, 50, 47, 41, 46, 48 Nah Kalau ini Enggak ngapa-ngapain Panasnya 70 derajat ke atas Berarti ada masalah Sama pendingin Berarti ada masalah Entah kipasnya berdebu Atau Pasta pendinginnya sudah kering Atau hedgingnya sudah Minta waktunya ganti Nah ini sih masih termasuk normal ya Karena di bawah 70 derajat Poin kedua Disini yang penting adalah Ngecek kesehatan Baterai Baterai disini Sebenarnya Desain kapastisnya 47 ribu Jadi sebenarnya Maksimum charge nya 47 ribu Dari pabriknya Sekarang Maksimum charge nya 42 ribu mwh Artinya ada penurunan kualitas Dari desain kapastis Dan full charge kapastis Sebesar 12% Istilahnya itu wear level Selanjutnya Ada lagi Bortest portable Kita akan ngecek Seluruh tombolnya Ditekan Kalau warnanya hijau Berarti gak ada masalah Let's skip 1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Kalau hijau semua Berarti gak ada masalah Saya biasanya ngecek cepat Seperti ini Backspace R Itu semua gak ada masalah Itu semua gak ada masalah Enter R Gak ada masalah Terus ini Shift Ini Ini Itu semua gak ada masalah Kita ngecek cepat Jtml Start Hlt Spasi Hlt Conteks menu Jtml Tambah arah Num lock Angka Terus Pause Home Delete Ini acuanya keyboard CPU desktop Ini Keyboard Laptop Jadi intikasi Semua ini Alhamdulillah sehat Gak ada masalah Selanjutnya kita ngecek LCD Cek LCD Ini ceknya simple Tinggal klik Warna merah Enable Spasi Ganti warna Spasi Ganti warna Ganti warna Ganti warna Kita cek Apakah ada Black spot White spot Atau garis Guning Guning semua Putih 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 Semua Gak ada masalah White spot Black spot Gak ada Selanjutnya adalah Ngecek Wifi Dan speaker Konekan Wifi Setelaku Di Youtube Misal Lagu Maherzen Tujuan kita ngecek Ini adalah Kita ngecek Wifi Apakah lancar Speaker ini Apakah Bagus Atau ada masalah Seperti gemperat Atau Pecah Sedila Kita setting Yang Untuk mengecekkan Webcam DVD Port Port USB Charger Bios Dapat dilakukan Tanpa Menggunakan Software Baik Itulah Semua Cara Cek Laptop Bekas Secara Cepat Versi Sarinadinet.com Semua Sketch saya Yang telah Saya rumuskan Tersebut Bisa Di Download Secara Gratis Di Sarinadinet.com Ada Di Slider Slide 4 Kalau Anda Suka Dan Terbantu Dengan Video Ini Saya Sangat Berterima Kasih Untuk Like Share Dan Subscribe